Intro Beginilah video detik-detik Panti Asuhan Hidayatullah di kecamatan Sambaliung, Berau yang terbakar pada Jumat Petang. Warga yang ada di sekitar lokasi tampak histeris melihat bangunan dua lantai itu di lahap si jago merah. Sejumlah warga juga terlihat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi 20 menit kemudian berupaya menahan api dari bangunan dua lantai itu agar tidak menyebar kebangunan lain di sekitarnya. Menurut pengakuan pengelola Panti Asuhan, api pertama kali muncul dari salah satu kamar di lantai dua. Saat itu situasi tengah sepi, lantaran anak-anak sedang berada di TPA. Sejumlah tetangga yang melihat ada kepulan asap kemudian berteriak memanggil pengelola Panti. Namun saat hendak menyelamatkan isi rumah, api sudah menyebar ke seluruh bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, tetapi akibat kejadian tersebut kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Serta 30 anak yatim piatu kehilangan tempat tinggal. Dari Berau, MS Zuhri, AI News, melaporkan.